Benar sekali reksadana obligasi yang isinya Obligasi FR juga mengalami penurunan Setidaknya ini yang terjadi pada Arjan Marjan 9949 Yang bahas Batavia obligasi platinum Itu kan dananya ke obligasi FR Cuman turun terus Ya saya juga punya obligasi FR Dan obligasi FR saya sekarang sedang minus Jadi bagaimana nih Setelah kamu nonton PGO-nya sampai habis Saya rasa kamu bakal mendapatkan rahasia Bagaimana cuan di reksadana obligasi Ataupun obligasi FR Oke teman-teman jadi tidak berteleta habis lagi Saya langsung munculkan layar bibit saya di samping sini Bagi teman-teman yang baru ketemu video ini Mungkin bingung ini aplikasi bibit Aplikasi apaan ya Aplikasi bibit adalah aplikasi full service Di mana satu aplikasi kita sudah bisa investasi Reksadana, SBN Retail, Obligasi FR, dan saham Lengkap ya kan teman-teman ya Oh iya teman-teman yang sudah ingin terjun ke dunia investasi Bisa langsung install di App Store maupun Pay Store Dan jangan lupa kode referralnya di atas ini Biar dapat cashback 25 ribu Kita berdua Oke langsung lanjut saja teman-teman Tadi ditanyain reksadana obligasi Benar kan teman-teman ya Saya sudah melirik sebentar yaitu Batavia Obligasi Platinum Plus Ya secara grafik ini sangat menggiurkan Lantas kenapa dia turun Dan akan ada tips dan rahasia Bagaimana cuan di reksadana obligasi seperti ini Yang umumnya adalah obligasi FR Lanjut teman-teman Nah sayangnya saya nggak tahu posisi Kak Majan Ini plus atau minus Dapat kita lihat teman-teman Bahwa memang benar Per Oktober kemarin Tingkat suku bunga sudah sah menjadi 6% Lantas dia mengalami penurunan Tapi dia penurunannya dari September awal sampai sekarang Kok nggak turunnya? Belakangan ini aja Karena patut kita ketahui Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang Tingkat suku bunga tertinggi itu di 6% Teman-teman Yaitu terakhir kali terjadi di Juni 2019 ya Dan teman-teman perlu ketahui Tingkat suku bunga kita tertahan di 5,75% Itu sudah relatif lama Sudah beberapa bulan Namun ya reksadana obligasi ini masih mencatatkan kenaikan Bukannya ketika tingkat suku bunga lagi tinggi-tingginya Akan membuat turun reksadana obligasi ataupun obligasi FR Rupanya tidak demikian Ini tidak hanya mentok merupakan salah satu indikator Naik turunnya reksadana obligasi ataupun obligasi FR Maka dari itu setelah saya perhatikan 3 hari 3 malam grafik ini Saya menemukan sesuatu rahasia yang mungkin bisa dijadikan jurus ampu Untuk cuan di reksadana obligasi ataupun obligasi FR Begini caranya Tapi ingin saya garis bawah hitri terlebih dahulu Ini disclaimer on Jurus sesat ini saya temukan sendiri Bisa diimplementasikan Semoga bisa menghasilkan cuan Langsung saja teman-teman Dan teman-teman lihat ya Untuk satu tahun terakhir ini Malahan AUM-nya mengalami kenaikan dari Mei sampai Juni, Juli, Agustus Sudah 110 miliar Untuk grafiknya NAV-nya Memang satu tahun ini sangat bagus Menurut saya ya Karena dari awal dia naik terus dengan konsisten Dan apabila dilihat dari 5 tahunnya Memang turun naik Setelah dapat itu Apa yang dapat kita simpulkan bahwa reksadana obligasi ini masih sangat kuat Jadi ketika dia sudah minus 6,51% itu rata-rata mengalami kenaikan Karena data nggak bisa bohong 5 tahun terakhir minus 6,51% Begitu pula dengan yang 3 tahun terakhir yaitu minus 6,51% juga Dan satu tahun terakhir ini malahan lebih bagus lagi Minusnya hanya 4,51% Dari sini kita dapat menarik Apa itu? Ya benar sih kan Ketika portfolio kita minus atau turun Jangan ketakutan teman-teman Lihat grafiknya, lihat performanya Dan pantau terus Apabila memang untuk investasi reksadana obligasi kan Jangka menengah kepanjang ya teman-teman ya Nah kita rutinkan Apabila sudah minus 2%, 3% Kita langsung lakukan DCA Ataupun teman-teman lihat minus 4% Lakukan DCA secara berulang ya Karena berdasarkan data Minus terdalam itu 6,51% Itu datanya Harapannya ketika portfolio kita minus sekitar 3%, 4% Kita rutin melakukan DCA Ketika reksadana obligasi itu naik Kita panen cuan Begitu pula dengan reksadana Nah sorry, begitu pula dengan obligasi FR Kita balik lagi Tadi saya sudah lihat, kasih lihat belum ya Obligasi FR saya minus Kalau minus saya tenang-tenang saja teman-teman Nah ini dia Obligasi FR saya Saya beli di harganya 1,05 ya teman-teman ya Sekarang minus 3,52% Sama halnya dengan reksadana obligasi Yang tingkat resikonya menengah Karena terukur minusnya Begitu pula dengan FR Jika dilihat dari performa harga belinya teman-teman Satu tahun terakhir ini Range-nya itu 96,74% Sampai 108,8% Sebenarnya saya ingin beli lagi ketika harganya di bawah 97% Tapi dia baru sampai 98,95% Dia sudah mengalami kenaikan Akhirnya saya tidak mendapatkan harga rendahnya lagi Di sini saya menarik all-nya Memang benar harganya terendah itu di 96% Tertinggi itu di 108,8% Sehingga nya range ini bisa kita gunakan Jadi teman-teman begitu pula dengan obligasi FR Tadi reksadana obligasi sudah ada patokannya ya Minus 6,51 itu paling rendah Minus 4% itu paling rendah Jadi kalau misalnya portonya sudah minus 3% Dan menuju 4% Itu sudah boleh melakukan DCA Yang 105 saya akui saya salah ambil posisi di obligasi FR ini Rahasia ini baru saya temukan Dan saya harap bermanfaat Jadi apabila contohnya kita sudah mengetahui range-nya sedemikian rupa Coba kita bagi dua Alangkah baiknya karena 96% ini paling rendah Ketika dia sudah di bawah 100% Itu sudah boleh kita mulai nyicil Karena berdasarkan history all-nya Secara waktu dia melantai sampai sekarang Itu paling rendah 96% Jadi kalau kita beli di bawah 100% saja Itu kemungkinan loss-nya sudah sangat kecil Dan jangan lupa ya Ini investasi jangka menengah Ada yield yang kita terima Ada bunga kupon yang kita terima Seperti yang teman-teman lihat Saya sudah menerima per Juni 2023 176 ribu Minusnya 185 ribu Beda tipis doang Dan sekarang kupon harian saya sudah 147 ribu Yang apabila dijumlakan Manis Saya sudah cuan Jadi inilah rahasianya Cara cuan di reksadana obligasi Yang isinya obligasi FR Ataupun di obligasi FR Nah bagaimana teman-teman mengenai jurus rahasia yang baru saya turunkan ini Apakah bermanfaat Halo Kak Marjan Apakah jurus ini dapat bermanfaat bagi portfolio mu Coba saya ingin dengar pendapatmu di kolom komentar Bagi teman-teman yang setuju Wow jurus rahasia ini sangat ampu Jangan lupa tinggalkan like-nya di video ini Dan bagaimana teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan Request Sedang pusing Galau Pengen cerita Curhat Dan masih banyak lagi Tulis saja sepanjang mungkin di kolom komentar Oh iya bagaimana teman-teman yang mungkin kelewatan episode yang sebelumnya Teman-teman boleh nonton di PGO yang satu ini Ya Dan jangan lupa untuk subscribe saya selalu Agar tidak ketinggalan dengan jurus-jurus rahasia lainnya Akhir kata terima kasih yang telah nonton sampai disini Sampai ketemu lagi di PGO-PGO berikutnya Sampai ketemu lagi di PGO-PGO berikutnya